Shalom saudara, pada pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini yaitu Merdeka dari Masalah. Masalah tidak diinginkan oleh siapapun. Manusia cenderung menginginkan kenyamanan, damah hijahtera, bahkan sukacita yang daripada Tuhan. Tetapi harapan manusia demikian tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, pencubaan, bahkan tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Masih ingatkah kita cerita Ayub? Di mana Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi suatu ketika Tuhan mengizinkan dia jatuh di dalam masalah, jatuh di dalam pencobaan. Di mana hartanya hangus, di mana anak-anaknya hilang, di mana anak-anaknya meninggal dunia. Apakah Tuhan tidak mengasihi Ayub? Apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Tentu tidak. Di dalam Alkitab tertulis bahwa Tuhan memelihara kehidupan Ayub. Namun pemeliharaan Tuhan itu jangan kita berpikir hanya sebatas kenyamanan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam sebuah masalah untuk menguji kemurnian iman kita. Apakah kita tetap berdiri teguh di atas iman yang benar itu, di atas fondasi kebenaran yang telah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Jika saat ini saudara mengalami masalah, jika saat ini saudara mengalami tantangan hidup yang sangat sulit menurut saudara sendiri, ingat cerita Ayub. Ayub merasakan masalah yang sangat besar, rintangan yang memberatkan kehidupannya. Tetapi Ayub tetap mengucap syukur bahkan di dalam masalah-masalah itu dia mencoba untuk bersyukur kepada Allah. Dia mencoba untuk melihat apa kehendak Tuhan di dalam pergumulan hidupnya. Untuk itu saya pesankan kepada saudara, apapun masalah saudara saat ini, apapun pergumulan saudara saat ini, mari serahkan kepada Tuhan dan mari kita belajar untuk melihat apa maksud dan tujuan Tuhan pada kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Kiranya apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ini sangat sulit bagaimana bisa mengucap syukur di saat duka cita datang, bagaimana mengucap syukur di saat ada kesedihan. Tetapi Tuhan menginginkan itu di saat kondisi ketidaknyamanan itu terjadi di dalam hidup kita. Kemurnian iman seseorang tidak dilihat di saat dia mengalami kedamaian, melainkan di saat dia berada di dalam titik rendah di dalam hidupnya. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan atau sebaliknya meninggalkan Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk memulai hari kita. Kiranya berkat dari Bapak, keselamatan daripada Kristus Yesus, dan persekutuan daripada Rukudus turun dan tinggal di atas hidup kita semuanya. Amin. Kiranya berkat dari Bapak, keselamatan daripada Rukudus turun dan tinggal di atas hidup kita semuanya.